hai 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 guys welcome back to make channel nah kali ini aku mau share cara aku tanam daun kesum yang sudah terkena penyakit nah ini tengok ya banyak putih-putih ini daun kesum yang hari itu rimbun tau yang aku taunya dia sudah mulai sakit tuh dengan daunnya yang sudah mulai kuning terus ada daun-daun yang seperti kurang unsur hara karena terlalu banyak penyakit Hai nah ini aku akan tanam dia semula sekarang kita mau buang daun-daun tua dia yang kuning-kuning kucuk-kucuk yang kuning tadi itu pun dibuang aja jadi dia nanti fokusnya tumbuhnya kakak oke ini kita buang yang kuning-kuning ini semua kita buang jangan takut dia nggak hidup ya guys dia pasti hidup sebab aku sudah buat yang hidupnya jadi aku sudah coba dari yang awal aku tanam oke ini kita buang aja daun-daun kuning daun yang cuma buang nah kemudian kita akan potong akarnya kita akan potong sampai sini ya kita potong sampai sini oke aku pakai gunting sebenarnya pakai pisau lagi senang ini kita potong jangan sampai ada putih-putihnya naik ke atas kita lihat dulu oke sudah seperti ini kita tinggal cucuk ini dia ini tanahnya aku sudah pakai baja penggalak akar di tubuh sampai dalam juga nggak apa-apa ya guys tutup aja ini jangan sampai ada dilihat ya tau kalau ada yang kuning-kuning atau yang putih-putih nanti kita buang aja balik ini dilihat rapat-rapat gini ya nggak apa-apa guys ini untuk ini sementara nanti kita akan tindari yang penting ini terlalu panjang kita potong ini buang ini cucuk oke daun-daun tua semua dibuang biarkan daun muda yang tumbuh oke ini buangin daun tua daun mudanya dijari nah ini daun mudanya ini yang kabut aja nah seperti ini kemudian kita siram siram air banyak-banyak aja sampai basah lecum basah banjir juga nggak apa-apa soalnya ini suka banget sama air ini ada daun tua kita buang daun tua semua dibuang biarin daun-daun muda aja ini juga aku udah tenang ini sudah tenang ini sudah hidup dah sudah lima hari nanti aku tunjukin yang sudah satu bulannya udah ya guys udah ya guys nanti kalau sudah tumbuh bagus kita akan bagi dia baga A B atau baga popi juga boleh oke selesai oke yang ini aku sudah tanam ulang ini ada sudah satu bulan lebih gitu udah tumbuh pucuk-pucuk baru lagi nah ini kalau seperti ini seperti dia macam kekurangan unsur hara terus mungkin ada putih-putih dibawahnya gitu nah kalau seperti ini aku biasanya akan rawat dia pakai cuka kayu jadi aku nggak akan kasih dia baja dulu tapi aku akan rawat tanahnya pakai cuka kayu nah nanti kalau sudah selesai kita rawat pakai cuka kayu dia akan cantik rimbun dia akan cantik rimbun kayak yang ini nah cantik kan dia akan cantik lagi dia akan rimbun lagi ini yang sama juga penyakitnya terus aku kasih cuka kayu nah kalau mau dia cantik rimbun sering ambil daun-daun mudanya ini ujung-ujung pucuk-pucuknya ini kalau kalian sering ambil atau buat masak atau apa mau kasih tetangga ya dia akan tumbuh cantik jadi kalau semakin kita rajin catas dia semakin dia akan cantik ini semakin cantik ini paling senang tanam daun kesum ya walaupun banyak yang bilang susah tapi kalau kita sabar belajar nanti pasti bisa ini yang aku tanam ini juga aku ada tanam dekat tanah oke guys ini aja yang bisa aku share dengan kalian semoga bermanfaat untuk kalian yang suka berkebun dan suka tanam daun kesum nah ini dia begini jadi caranya sangat mudah ya oke deh sampai jumpa di next video dan selamat mencoba bye 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 terima kasih